Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini kami berasal dari kelas B tempatnya kami berasal dari kelompok 4 dan disini kami beranggotakan 6 orang yang bernama dan juga kami disini merekrut 3 orang teman kami untuk ikut melaksanakan observasi ini dan kami disini menempuh perjalanan kurang lebih 45 menit dari kota Tasik yaitu dari Universitas Siliwangi menuju ke desa Sukaraja atau disebut juga kampung Sukapura yang disini kami baru sampai di depan gerbang kecamatan Rajapola dan juga kami disini sangat menikmati suatu perjalanan yang kita tempuh dari Unsil sampai ke desa Sukaraja ini dan ini pemandangan yang ada di kecamatan Rajapola sangat indah sekali bukan oke kita next perjalanan dan ini pun mungkin kurang lebih sudah mencapai 30 menit perjalanan sampai kami tiba di lokasi untuk melakukan observasi dalam melihat kerajinan yang khas dari kecamatan Rajapola ini ikuti terus perjalanan dari kami dan jangan di skip-skip oke dan ini dia kita pun baru sampai di tempat pengrajin disini kompok kami baru saja sampai ke tempat pengrajin dan sekarang kita akan mereview ke dalam oke tadi telah disambut oleh teman dari kelompok kami dan ini adalah keadaan di dalam toko dari periangan Carve ini disini banyak tas-tas dan juga disini itu ada aula yang digunakan sebagai tempat seminar juga ternyata dan ini kami melakukan sebuah wawancara yang dimana kami melakukan wawancara kepada milik dari toko periangan Carve sendiri yaitu dengan Bapak Zainal dan kami pun sempat menanyakan hal-hal apa saja yang menjadi ciri khas dari kecamatan Rajapola ini dan dia pun menjawab yang menjadi ciri khas dari kecamatan Rajapola ini yaitu suatu anyamannya dari hasil wawancara yang telah kami buat bahwa Bapak Zainal ini merupakan keturunan yang dapat dikatakan lama lah jika dari awal berdirinya kerajinan ini dan Bapak Zainal pun sebagai penerus dari toko kerajinan periangan Carve sendiri dan disini pun Bapak Zainal menjelaskan bahwa suatu pengrajin disini yaitu berasal dari wawancara sendiri yang dilakukan secara turun-temurun dan bahan-bahan yang digunakan pun sangat sederhana yaitu dari mendong dari tanaman-tanaman pandan laut yang dikirim dari pantai atau dari pesisir itu dimasukkan ke kecamatan Rajapola ini lalu diolah oleh penduduk sekitar dan dapat dikatakan pula kegiatan atau kerajinan seperti ini dilakukan oleh kurang lebih 80% dari seluruh warga di kecamatan Rajapola ini karena Rajapola dikenal sebagai anyaman yang sangat bagus maka Rajapola pun terkenal di daerah periangan timur dan tidak hanya di periangan timur saja ternyata kawan-kawan Bapak Zainal pun bercerita bahwa belahulunya dia sempat mengeksplor kecamatan ini ke luar negeri dan tidak hanya itu Bapak Zainal juga sempat mengisi sebuah seminar karena di tempatnya ini bisa dilakukan tempat sebagai seminar juga dan uniknya lagi jika kawan-kawan disini melihat tadi dalam toko itu banyak sekali anyaman-anyaman atau hasil dari anyaman dan itu pun berasal dari pabrik atau tempat yang disediakan oleh Bapak Zainal sendiri handmade atau pembuatannya dengan pembuatan rumah karena warga disini kurang lebih sangat rajin dalam hal seperti itu dan juga jika kita lihat barang-barang tersebut dapat digunakan sebagai barang-barang kebutuhan sehari-hari yang dimana terdapat tas dan topi ada tempat untuk menyimpan makanan dan lain-lain dan juga jika kawan-kawan disini memperhatikan ada banyak sekali hasil-hasil yang telah dilakukan atau hasil yang telah didapat dari anyaman tersebut dan disini pun kondisi morfologisnya sangat dapat dikatakan banyak tanjakan dan banyak turunan ya karena kecamatan Raja Pola ini kurang lebih berada di kaki gunung galungkung juga tetapi air disini pun sangat bagus kata Bapak Zainal ini karena air disini tidak bagus mungkin tanaman-tanaman yang digunakan sebagai bahan anyaman sendiri akan berkurang jumlahnya dan juga Bapak Zainal ini memang dapat dikatakan sebagai seorang pemisnis yang hebat karena dari sebuah anyaman dia dapat penghidupi keluarganya dan juga mereka pun membuka lapangan kerja untuk keluarga-warganya juga dan anyaman ini dibentuk dari sebuah daun yang memang dapat dikatakan daun itu mudah ditemukan di kecamatan Raja Pola ini dan sehingga kenapa mereka membuat sebuah kerajinan karena daun yang sangat banyak dan juga mereka ingin kebuatan ekonomi lalu mereka menjadikan sebuah anyaman lalu menjadikan ciri khas atau budaya di daerah Raja Pola ini dan itu pun sampai saat ini terus dilakukan dan sekarang menurut Pak Zainal sendiri peminatnya kurang banyak karena adanya degradasi moral atau ketimpangan dengan kebudayaan barat dan kebudayaan di Raja Pola ini pun hampir mudah tapi ada sebuah kegiatan dari kepala desa untuk meningkatkan kerajinan ini sendiri yaitu dengan cara adanya event dan lain-lain dan itu kita sebagai anak muda harus memperhatikan atau dapat dikatakan melestarikanlah suatu budaya daerah agar tidak ketinggalan zaman dan kita pun harus memperbaharui dan berinovasi maksudnya untuk tidak ketinggalan dalam hal barang-barang yang akan menjadi persaingan di dalam perdagangan dan juga kebudayaan yang tidak ditinggalkan oleh masyarakatnya oh iya tadi juga menurut Pak Janela sendiri barang yang atau anyaman yang sangat bagus itu adalah anyaman dari bahan mendong karena dia tergolong lebih kuat dan juga warnanya tidak pudar dan tidak hanya itu pandan laut juga merupakan salah satu bahan yang sangat langka karena mereka pun sangat diminati oleh para turis-turis jika datang ke daerah Raja Pola sendiri disini saya akan sedikit menjelaskan tentang bahan kerajinan ini bahan kerajinan ini sebelum menjadi bahan seperti tas tepat pensil dan masih banyak lagi ini adalah bahan awal dari kerajinan tersebut terima kasih mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami tentang kebudayaan yang ada di kecamatan Raja Pola yaitu kebudayaan anyaman dan jika kawan-kawan disini ingin tahu lebih lanjut silahkan datang ke toko atau kecamatan Raja Pola sendiri yang tepatnya di toko periangan kaf milik Pak Zainal mungkin sekian dari kelompok kami kurang lebihnya mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh iya ini satu lagi ini merupakan hasil dokumentasi kelompok kami pada saat berada di sana untuk mengobservasi kebudayaan anyaman yang ada di Raja Pola atau patentasi Kemalaya selamat menikmati